Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi akhirnya berhasil membekuk pelaku penembakan terhadap pedagang asongan di gerbang tol pada larang timur beberapa waktu lalu. Seorang pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur lantaran melakukan perlawanan saat akan diamankan. Empat pucuk senjata softgun beserta dua botol peluru diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dari para pelaku penembakan terhadap seorang pedagang asongan di gerbang tol pada larang timur. Pelaku yang berjumlah lima orang tersebut diamankan dua hari setelah peristiwa penembakan. Dari lima pelaku polisi masih mengejar satu orang pelaku. Kapolres Cimahi AKBPM Yoris Maulana mengatakan keempat pelaku yang diamankan yakni AK yang menjadi eksekutor PS, BK, dan SA. Sedangkan pelaku yang masih dalam pengejaran yakni berinisial PN. Motif yang melatar belakangi penembakan tersebut yakni piutang dan dendam pelaku terhadap korban. Setelah dua hari dilakukan penyelidikan akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa permasalahan utama adalah masalah hutang piutang dan juga masalah dendam. Kasas Zerse langsung melakukan memimpin anggota Resmob untuk melakukan penangkapan. Alhamdulillah dua hari sejak kejadian. Yang pertama diamankan satu orang di wilayah Bandung. Setelah itu diamankan lagi satu orang lagi di wilayah Bandung juga. Dan yang ketiga pelaku utama eksekutor penembak ini satu orang diamankan di daerah Ciamis. Sejumlah barang bukti diamankan petugas dari para pelaku. Untuk mempertahungjawabkan perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan undang-undang darurat kepemilikan senjat api dengan ancaman 9 tahun penjara.